Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur inilah penyemprotan kita menggunakan 2 pupuk yang sudah kita review pupuk suma SP dan pupuk suma SR dan ini adalah tanaman padi kami MR219 usianya pada hari ini 21 HST dan ini adalah pemberian pertama dari pupuk sumanya dan untuk sedulur yang mungkin terlewatkan menonton review kami maka kembali kita sampaikan tentang penjelasan daripada pupuk suma tersebut dan kita ikuti saja pada saat proses pengadukannya nah pertama sekali disini ada pupuk suma SP yang ini memang tujuannya untuk tanaman vegetatif cocok untuk tanaman padi kita yang masih berusia 21 hari setelah tanam dan suma SR ini lebih dominan dipergunakan untuk tanaman generatif dan sekarang pun kita coba pergunakan namun dulur pada saat melakukan pengadukan ini kita pun kembali menemukan kekurangan yang kedua dimana pada saat review kemarin kita menemukan kekurangan bahwa ini tidak bisa dilakukan penyemprotan bersamaan dengan insektisida ataupun fungisida maka pada saat melakukan proses pengadukan kembali kita temukan kekurangannya salah satunya karena ini pupuk maka tentunya tangki kita harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa penggunaan pesticida kita sebelumnya dan soal bersih-membersih itu sebenarnya tidak apa-apa karena itu mengajarkan kita untuk hidup sehat dan hidup disiplin itu tidak jadi masalah kemudian yang jadi masalahnya karena suma ini bentuknya tepung-tepungan kalau tidak salah dan ini akan kita gunakan untuk 4 tangki penyemprotan pada hari ini maka untuk membagi dosis tepung-tepungan menjadi masalah baru nah dulur untuk membagi pupuk suma SR ini kita harus punya pekerjaan tambahan cuman sedikit saja namun itu terkadang sering kita abaikan nah disini kami sudah ambil ini sudah kami curi ini dari mantan pacar di rumah beserta dengan ini tujuannya apa? nah ini sudah kami cuci juga dan sumanya kita masukkan terlebih dahulu ke sini kemudian kita tambahkan air sesuai dengan jumlah tangki yang kita pergunakan dan dulur kita buka ini terlebih dahulu nah dulur isinya kurang lebih seperti ini suma SR kita tuangkan saja ke sini seperti ini kemudian kita tambahkan air sesuai dengan jumlah tangki penyemprotan yang akan kita pergunakan karena disini kami menggunakan 4 tangki maka tambahkan ini 4 gelas ini saja 1 2 3 terakhir 4 nah oke selesai dan ketika sudah selesai seperti ini ini jangan dimasukkan semuanya ke sini lor karena ini pengadukan untuk 1 tangki penyemprotan sementara yang ini untuk 4 tangki ini kita aduk dulu kita kucuk dulu dia atau bagi sedulur yang tidak ingin serepot ini boleh juga kalau sedulur punya timbangan karena ini isinya 100 gram maka bawa saja timbangan untuk 1 tangki penyemprotannya gunakan 25 gram nah menurut kami ini lebih mudah nah namun lagi lor 1 kekurangannya ini mungkin daya kelarutannya ini tidak secepat biasanya masih tersisa endapan maka untuk sedulur yang ingin mengaduknya terlebih dahulu sebaiknya gunakan tempat yang lebih gede agar airnya bisa lebih banyak dan ini sudah kita anggap larut lor maka untuk penggunaannya karena ini kita masukkan tadi 4 gelas ini maka untuk 1 tangki penyemprotannya kita berikan 1 gelas ini saja lor nah seperti ini oke bilang stop stop oke cukup ini untuk 1 tangki penyemprotan sudah kita bagi sekalipun warnanya menggoda jangan diminum ya lor ya oke kita tuangkan bismillah semoga jadi solusi dan untuk suma SP nya pada penyemprotan kali ini kita gunakan 4 tutup botolnya sendiri untuk 1 tangki penyemprotan kita tambahkan 1 tapi ingat jangan lupa dikocok sebelum digunakan mohon maaf lor 1 tangan bekerja 1 tangan untuk sedulur 1 2 2 3 3 terakhir 4 mohon maaf lor mungkin agak sedikit aneh cara kami karena cuma menggunakan 1 tangan dan mohon maaf juga menggunakan tangan kiri 4 nah setelah seperti ini lor kita kucuk kembali warnanya sudah mulai berubah tidak lagi menggoda nah setelah selesai seperti ini lor langsung kita masukkan ke tangki penyemprotan dan kita langsung menyemprotkan selamat menikmati dan sedulur perlu juga perhatikan kondisi tanaman padi kami saat ini tepat pada saat melakukan proses penyemprotan hari ini nanti untuk tanaman padi ini lor akan kita update 1 minggu sejak hari ini atau ketika usia tanaman padi kita sudah 28 HSD kita update bagaimana perkembangannya dan pada usia 28 HSD tersebut kita gunakan untuk kali kedua dan kita update kembali minggu depannya untuk kondisi tanaman padika milur itu perlu kami jelaskan gambarannya sepintas saja dia ini sedikit terhambat karena kemarin setelah pindah tanam sampai beberapa hari sekitar 7 hari itu kalau tidak salah tidak ada hujan kemudian diserang oleh gulma dan kami atasi gulmanya terlebih dahulu sehingga pertumbuhan awalnya itu sudah mulai terhambat kemudian setelahnya sempat juga kami berikan pupuk pertamanya namun dosis dari pupuk pertama tersebut tidak terlalu banyak juga mengingat pupuknya sulit kami dapatkan kemudian juga karena kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan semuanya maka penggunaan pupuk pertamanya kami kurangi sedikit agar kita bisa mengetahui seberapa efektifnya pupuk suma untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman padi kami nah maka oleh karenanya tentunya perkembangan awal tanaman padi kami menurut kami kurang baik-baik saja sedulur bisa perhatikan ini adalah kondisi awalnya ini sangat penting untuk diperhatikan karena pada saat kita update nanti bisa menjadi pembeda yang jelas untuk kita untuk vegetatifnya akan rutin kita gunakan satu minggu semoga kita bisa untuk tiga kali penggunaan sementara untuk generatifnya kita pergunakan nanti sepuluh hari sekali oke demikian dulur semoga ini sudah memberikan pandangan awal terhadap apapun yang kita lakukan ini dan sekali lagi buat sedulur yang ingin mengikuti perkembangan dari pupuk suma yang akan kami gunakan selama beberapa waktu ini silahkan sedulur ikuti melalui playlist yang sudah kami buatkan khusus untuk pupuk sumanya dan playlist-playlist lain sebagai pembanding untuk tanaman padi ada playlist khususnya begitu juga untuk tanaman jadi kita nanti baik sedulur kami selesaikan pekerjaan terlebih dahulu dan terima kasih atas perhatiannya selamat beraktifitas semoga rejepinya lancar dan dimudahkan urusannya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang lebih setengah jam setelah penyemprotan angin kencang sepertinya nanti juga akan hujan deras setengah jam setelah penyemprotan angin kencang hujan deras sepertinya selamat menikmati